Tiga petugas Damkar dan dua PPSU terluka akibat ledakan tabung gas nitrogen di lokasi kebakaran Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kebakaran dan ledakan juga terjadi di Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Lapak barang bekas dan 12 kamar kos jalan muar di Hangus, dilalap api di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kebakaran membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan diri dan barang berharga. Saat kebakaran terjadi, sempat terjadi ledakan tabung gas nitrogen yang menyebabkan tiga petugas Damkar dan dua petugas PPSU terluka. Seluruh petugas yang terluka segera dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Waras. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah 17 unit dan 85 personil petugas memadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Kebakaran hingga menyebabkan ledakan juga terjadi di tempat penimbunan BBM ilegal jenis solar di lingkungan Kogem, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Belasan rem bekas tempat penyimpanan BBM serta satu unit truk diesel, ludes, dilalap api. Menurut Kepala Lingkungan 7 Jadi, awalnya terdengar beberapa kali ledakan. Tempat penimbunan BBM solar yang berjarak sekitar 20 meter dari jalan perlintasan warga tersebut telah beroperasi sekitar satu tahun lamanya. Namun, ia tak mengetahui aktivitas yang terjadi sebab tertutup oleh semak belukan. Tim Liputan AI News melaporkan.